Fenomena Gerhana Matahari Total dan juga parsial ini terjadi di 11 provinsi di Indonesia pada hari ini. Wakil Presiden Yusuf Kala juga turut menyaksikan fenomena alam ini dari Palu, Sulawesi Tengah. Butuh waktu 350 tahun untuk dapat melihat Gerhana Matahari Total di tempat dan lokasi yang sama. Fenomena Gerhana Matahari Total ini melintasi 11 provinsi yang ada di Indonesia, termasuk di kota Palu. Wakil Presiden Yusuf Kala dan rombongan juga ikut menyaksikan fenomena alam langka ini dari Palu, Sulawesi Tengah. Gerhana Matahari di Palu sedikit tertutup awan tipis, namun tidak menghalangi proses pengamatan Gerhana secara keseluruhan. Fenomena Gerhana Matahari Total ini menarik para wisatawan untuk datang ke Palu. Tercatat, lebih dari 5.000 wisatawan domestik dan internasional masuk melalui Bandar Mutiara Palu untuk menikmati fenomena alam langka ini.